Sampai jumpa di video selanjutnya. Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran sabu jaringan internasional seberat 276 kg yang disimpan oleh pelaku di dalam tumpukan kelapa. Salah satu tersangka inisial GU membawa ratusan kg sabu tersebut atas perintah pelaku yang masih dalam pengejaran petugas ke Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau. Saat melakukan pengembangan menuju pelaku lainnya, petugas membuntuti mobil pick up menuju titik penjemputan. Saat dilakukan penyergapan, mobil pelaku hendak kabur dengan menabrak petugas. Polisi pun memberi tembakan peringatan yang tidak dihiraukan pelaku. Petugas akhirnya menembak satu pelaku karena membahayakan nyawa. Para pelaku mengaku dibayar oleh pemilik barang yang berada di Malaysia sebesar 20 hingga 30 juta rupiah untuk sekali beraksi. Selain barang bukti sabu, polisi juga mengamankan uang tunai sebesar 136 juta rupiah dari rekening tersangka SU. Melakukan penyergapan, sekaligus melakukan upaya paksa kepolisian, melakukan penangkapan. Dan satu dari lima tersangka meninggal dunia. Total lima tersangka pelaku dalam kasus ini. Satu orang tewas ditembak karena membahayakan polisi. Sementara dua dari empat pelaku yang berhasil diamankan berstatus pelajar sekolah menengah atas.